Nih, ini baru pertama kali aku kasih liat pada nanya akhirnya gue, sebenernya gue gak mau kasih tau rahasia perusahaan gue kan Enggak dong, tapi sharing is caring Lalu selama treatment-treatment itu apa? Lu pernah ngerasain treatment yang.. Segala treatment, jadi kalau misalnya, oh mbak.. Botox, filler? Oh itu enggak, tapi segala macam treatment yang lain-lain yang kayak.. Untuk meningkatin kolain, ultera, ultera kan buat.. Tightening, katanya skin tightening without surgery, jadi tanpa.. Tanpa surgery, skin booster Itu skin booster, jadi banyak cara yang lainnya nanti mungkin kalau udah mentok mungkin baru gue beralih ke yang lain lagi Tapi sementara ini masih bekerja, si gue rajin setahun sekali atau dua tahun sekali termaj atau ultera itu Kalau orang pengen tau, terus gue rajin aku puntur Nah yang gue hampir dua minggu sekali, gue aku puntur muka Jadi pada saat kita aku puntur muka, peredaran darah kita bagus Jadi kalau orang tanya rahasianya apa, treatment-treatment itu semua ada ya Ultera, PRP lah, skin booster lah, terus.. Apalagi sih.. Ya itu PRP, skin booster, itulah.. Laser, ya kan.. Tapi gue ngerasa selain ultera itu yang paling bikin gue.. Muka ini tuh grafit, belum terjadi gitu.. Belum ter.. Kalau sebenernya kalau ada perubahan udah, gue udah merasa kayak.. Udah mulai ada garis gitu.. Tapi ya memang harus ini.. Dideketin.. Dideketin gitu.. Tapi udah mulai.. Nah.. Si aku puntur, treatment itu sangat membantu.. Lo harus punya skin care yang bagus, lo harus punya lifestyle yang bagus, gue udah gak makan gula.. Ini gue baru pertama kali cerita sama orang, gak tau kalau gue muka aku puntur muka.. Kalau bisa.. Ya ce ya.. Tuh asisten gue.. Kalau ada waktu seminggu sekali.. Aku puntur, gue aja baru tau loh bener.. Gue pengen sih.. HP gue mana sih nek.. Ini baru pertama kali aku kasih liat.. Dan temen-temen gue udah.. Akhirnya kan gue mulai.. Ya kan kita sharing is caring ya.. Jadi temen-temen gue bilang.. Lan.. Lo bohong.. Lo botox kan keniatan.. Kan keniatan kan botox.. Kan gak bisa dilipet-lipet begini muka.. Berarti kok gak dibotox sih.. Kan gak botox nih.. Kan ada yang botox filler biar supaya apa.. Sejujurnya di umur gue 37.. Eh 38.. Gue udah mulai.. Kan pasti udah ada gravitasi tuh terjadi ya.. Ini mulai turun.. Sehingga ini gue udah jadi double chin.. Sekarang hilang gak? Ini di suntik terus.. Entah.. Itu kan bukan lemak.. Ini gravitasi ini turun.. Jadi dia ini.. Nah yang berarti kan ini harus dikencengin lagi kan Neng.. Itu pake akupuntur.. Ini aku.. Cuma di sini doang loh.. Dia menunjukkan di.. Nah ini belum loh.. Jadi pada saat akupuntur.. Peredaran darah bagus.. Ya kan.. Jadi juga buat kesehatan.. Sama ya kolagen kita dibangkitin lagi.. Nih aku kasih lihat.. Ini nanti kita perlu datengin deh.. Mau liat foto gue di akupuntur.. Iya lah.. Haruslah.. Cuma di sini doang dia bisa menunjukkan.. Aduh terima kasih loh.. Jadi ketauan deh rahasia gue.. Dan sekarang temen-temen gue pada nanya.. Ya pasti loh.. Ini.. Ini.. Ini gak usah gue kasih lihat ya.. Pada nanya.. Sebenernya gue gak mau kasih tau rahasia perusahaan gue kan.. Enggak dong.. Tapi sharing is caring.. Akhirnya gue kasih tau dan semua temen-temen gue bilang.. Gila Yelan.. Abis aku puntur.. Tapi lo harus rajin.. Tuh gimana jarum-jarum ini berada satu muka di mukamu.. Gue pengen sih.. Beneran deh.. Nanti kayaknya gue harus datenin deh.. Iya.. Jadi kalo misalnya orang bilang.. Ah Mbak Ulan.. Alhamdulillah terima kasih.. Tapi bukan juga tidak dengan usaha keras ya.. Iya.. Jujurnya.. Oke.. Gitu Neng.. Kita masuk ke segmen.. CK Ceki Sosme.. Jadi gue mau ini.. Mau nunjukin fotonya dia.. Kok lo kepo sih emang.. Iya.. Sementara sebenernya ini foto.. Bagus.. Emang kadang-kadang tuh netizen maha benar ya.. Gue bingung nih ya.. Yang mana.. Foto ini nih mana ya.. Gue liat ada komennya.. Ini sepedahan.. Ini kan keren ya.. Iya.. Gue aja pengen begini.. Gue tau ini gak.. Kalo orang tau ini bukan di PS nih.. Ini kayak lo ada di Bogor atau dimana kan ada pohon-pohon ini.. Iya.. Bener boleh.. Tapi tiba-tiba ada komen ini.. Gue rasa sih mungkin lo gak enggak atau apa ya.. Sekarang jadi artis yang ditakuti ya.. Ditakuti ya.. Lihat kaki dan pahanya.. Lihat kaki dan pahanya.. Jika nendang pohon pisang dan pohonnya pasti roboh.. Sampai akhir.. Oh.. Karena sepedaan jadi.. Maksudnya pahanya jadi gede dan.. Betisnya gede gitu ya.. Gimana tuh reaksinya.. Aku sih merasa makin kayak Beyonce.. Beyonce aja lebih pede gitu.. Orang mau ngomong apa terserah nih gue Beyonce.. Kalo gue kalo kayak gitu-gitu.. Gue gak kena sih kayak gitu-gitu.. Karena.. Setiap manusia.. Itu ini berarti orang-orang yang.. Kita juga gak boleh ngomong begini.. Ya.. Gak pantas juga karena itu juga belum tentu juga.. Seperti ini.. Tapi biasanya gue.. Oh yaudah dia.. Dia sedangkal itu gitu.. Jadi dia hanya melihat.. Dari.. Kan semua orang punya bentuk badan yang berbeda-beda.. Iya.. Ada yang ininya kecil.. Ada yang ininya besar.. Ada yang pahanya kecil.. Gue mau sekurus apapun Neng.. Ini gue akan makin kecil.. Pipi gue makin kempot.. Ini gue makin kecil.. Pinggang gue makin segini.. Ini gue tetep segini.. Karena memang.. Kalo lo liat turun-temurun.. Gue memang besar.. Bahenol.. Bahasa Jawa.. Bahenol gitu.. Jadi memang bentuk.. Nah.. Orang itu kan.. Tidak tau itu.. Ngeliatnya kan hanya gitu.. Mungkin selera dia yang.. Bukan Bahenol.. Iya.. Ya kita gak bisa salahin dia.. Tapi yang seleranya Bahenol ngeliat itu.. Wuh.. Gitu kan.. Jadi kan.. Ya udah gitu.. Mau gimana lagi.. Kalo dia yang liat gue.. Tergantung.. Dia suka Bahenol.. Apa.. Kaki jenjang.. Kecil.. Kecil kurus kayak lidi.. Kaya sapu gitu.. Iya gue sih gak mau.. Mungkin Bahenol.. Kalo Benol bilang.. Cuit-cuit gitu.. Kalo kurus kan kayak.. Gak boleh juga.. Sekarang cuit-cuit begitu.. Itu namanya mendiskriminasi perempuan.. Oh itu gak boleh ya.. Ada hukum dan pasalnya.. Kalo perempuan itu gak suka.. Jadi maaf deh.. Merasa misalnya.. Lagi di jalan gitu.. Lagi nyebrang gitu.. Dia yang.. Cuit-cuit.. Seksi.. Dia gak suka.. Gak bisa.. Sekarang.. Jadi kita memang bener-bener harus.. Lebih aware untuk.. Dan juga.. Menghargai manusia lainnya kayaknya ya.. Iya.. Itu berarti.. Bener-bener kita gak boleh sembarangan.. Ini misalnya gue ngeliatin.. Ini kita lagi di bus gitu.. Terus gue ngeliatin lo gini.. Itu gak boleh ya.. Kalo lo gak suka.. Marah.. Ngapain lo ngeliatin gue.. Terus kenapa gue ada salah apa gitu.. Ya kan.. Dan lo merasa gak nyaman.. Lo merasa.. Terintimidasi.. Jadi gak boleh ini juga ya.. Tapi kamu seneng aku liatin.. Gue liatin tapi jalan lo juga Nek.. Yang lain lah.. Diliatin.. Kalo yang lain liatin gue tinggal.. Nomor telepon.. Ini nih kan ada satu lagi nih Nek.. Iya itu.. Ini lo bener-bener emasih.. Gue ngeliatnya kayak.. Wow ini Mulan Gurito.. Bener-bener adegan demi adegan loh.. Gak pernah sih.. Jadikan foto begini.. Tiba-tiba langsung.. Ngop gitu kan.. Ya kan.. Ya.. Karena menunjukkan ekspresi lo lagi bahagia.. Apa.. Jadi kan itu bajunya kan.. Dia jazz.. Apa namanya suit.. Tapi warnanya merah.. And very edgy gitu kan.. Jadi akhirnya konsepnya.. Gimana caranya.. Posenya juga seperti itu.. Bukan pose yang kaku.. Atau pose yang beautiful.. Atau pose yang sophisticated.. Pengennya yang edgy juga.. Ya which is jadinya begitu gitu.. Tapi jadi bagus sih.. Iya gitu.. Kalau ada orang bilang.. Tengah takut robek.. Ya.. Apanya celananya atau apanya gitu.. Kalau celana ya.. Bisa aja dirobek.. Kalau kelebaran.. Dan ternyata celananya ukurannya kekecilan.. Tapi kalau pikiran yang lain-lain.. Tuhan menciptakan elastis say.. Iya bener.. Bayi aja keluar dari situ gitu aja kan.. Dan pada saat setelah empat keluar.. Kita bukan ngomong jorok ya.. Tapi kita.. Maksudnya sebelum komen tuh.. Makanya sebelum.. Mengkomeni sesuatu tuh.. Kita tuh harus.. Silen dulu.. Pikir dulu.. Pikir lagi sekali lagi.. Kalau memang ternyata.. Pantes.. Menyinggung pesan orang.. Kalau gue emang gak kasinggung kayak gitu.. Kan jadi ketolong.. Hello gitu.. Tapi kan ada juga mungkin yang kayak.. Pengen deh gue bales.. Anda sudah punya istri.. Sudah punya anak.. Istri sudah pernah melahirkan.. Baru ngerti kali.. Ada beberapa kata yang lo harus jawab.. Yang lo pikirin ketika mendengar kata-kata yang nanti gue sebutin.. Harus cepet.. Ya cepet lah.. Lama dikit boleh? Boleh lah.. Tapi gak lama juga.. Oke.. What do you think about challenge? Segmentnya itu.. I like challenge.. Kata pertama.. Keluarga.. Berkorban.. Kedua.. Masa lalu.. Disimpan.. Malah kalau gue.. Oke.. Simpan.. Ketiga.. Masa depan.. Dikejar.. Keempat.. Pergaulan bebas.. Tidak baik.. Yang terakhir.. Tuwirda.. Aging gracefully done.. Gila ya.. Tuh.. Yang terakhir sih gue yang penting.. Karena kalau.. Bagus juga sih.. Kayak masalah lo disimpan.. Iya sih ngapain itu.. Disimpan kenapa.. Tadi soalnya boleh jawabnya satu kata.. Jadi gue gak bisa jelasin.. Gue aktor.. Itu harus.. Disimpan untuk pelajaran.. Kalau gue gak gue lupain.. Gue simpan di tabungan gue.. Di bank.. Bank rasa gue.. Buat kalau saat-saat gue main film.. Rasa-rasa itu bisa gue bangkitin.. Kayak macan dibangunin.. Kalau rasa itu gak ada.. Gue susah untuk gali.. Tuh.. Makanya kan kadang ada juga masalah lo.. Udah lah lupain.. Engga.. Berarti gak boleh ya.. Mending lu simpan dulu.. Nanti kalau gue lupain.. Misalnya gue lupain udah pernah disakitin dia gitu.. Ketemu lagi jatuh cita.. Oh gak.. Mending yang baru.. Terus gue mau nanya terakhir.. Satu yang mau mau tanya.. Kalau misalkan.. Dari tadi terakhir dulu.. Iya ini terakhir.. Terakhir dulu.. Jika lu berpulang.. Suatu saat.. Suatu saat nih.. Jika lu metong ya Nek.. Lu pengen dikenang sebagai.. Dikenang sebagai apa? Dikenang sebagai seseorang yang bermanfaat.. Jadi bermanfaat itu kan luas ya.. Bisa sekecil dan sebesar apapun.. Tapi gue punya legacy juga buat anak-anak gue.. Gak cuman anak-anak gue kalau malah bisa.. Buat masyarakat luas lebih baik gitu.. Tapi yang penting ada sesuatu.. Orang gak mungkin gak punya kekurangan.. Jadi pasti gue punya keburukan juga.. Kekurangan.. Tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa gue tinggalkan yang bermanfaat.. Sekecil apapun itu.. Yang penting pokoknya lu bagi.. Ya itulah.. Setidaknya gue buat sesuatu gitu.. Gue nangis.. Itu dibuat.. Itu drama.. Pengen ada drama.. Gue cuman bingung mau bales apa kan.. Bukan bermanfaat.. Jadi kan luas gitu loh.. Luas.. Jadi bukan cuman baik doang.. Ya bermanfaat itu macem-macem gitu kan.. Pokoknya gue udah terima kasih banget deh.. Sama Wulan Guritno.. Walaupun gue lagi nyantai kayak gini ya.. Tapi maaf loh.. Kayaknya kayak bakal ketiduran deh disitu.. Iya.. Ini tempatnya emang nyaman banget.. Enak.. Aduh.. Ntar pokoknya gue akan.. Ada lagi nextnya.. Gue sebareng sama.. Siapa sih haris gue.. Udah.. Dia dulu aja deh.. Yang lain nanti.. Ntar kan yang penting gue ada gue sebareng lagi.. Pokoknya segmennya ada lagi tuh nanti.. Sama Wulan Guritno.. Sama Wulan Guritno.. Jangan bosen-bosen ya Nek.. Ya enggak.. Tapi dapet bener lagi.. Oh ya ya.. Kau kalau itu.. Gue akan kasih hadiah.. Sama bintang sambung gue kali ini.. Bener-bener.. Udah makasih banget.. Udah ngeluangkan waktu.. Udah bisa sepeda hub.. Aku mau dikasih diamond.. Lu ngomongnya gue.. Bener-bener terima kasih deh.. Dan gue akan kasih hadiah ini.. Oh.. Koneng.. You're so sweet.. Gila loh.. Sama ini juga.. Di masa begini.. Ya Allah Koneng.. Iya kak.. Kau mau melamar aku.. By the way.. Alhamdulillah ya.. Aku udah lama loh gak dikasih.. Julri sama suami gue.. Gapapa.. Jadi gue mau wakili deh.. Lucu loh Neng.. Iya gue milihin itu Neng.. Aku yang milihin itu nih.. Pakai hati.. Iya dong.. Gue dikasih tau.. Oh yang mana.. Gue mau yang ini.. Kayaknya mulai cocoknya ini.. Tapi by the way.. Ini huruf.. Oh ini gini.. Gue pikir tadi huruf.. Huruf L siapa Neng.. Aduh gemes banget tuh.. Netizen.. So sweet.. So nice.. Thank you.. Pake nyantai kek.. Gak apalah gitu.. Ini buat yang sehari-hari ya tuh.. Thank you ya.. Ini juga nih Neng.. Ini apa lagi Neng.. Beras organik.. Wow.. Karena anda hidup sehat.. Jadi yaudahlah.. You know what I like ya.. Ternyata ya.. You know me so well.. Diamond and beras organik.. Pas kan.. Udah masak.. Tapi langsung pake berlian.. Tuh.. Menternya tuh.. Aduh.. Ya emang gue lagi makannya memang begini.. Antara beras organik.. Atau gak Syirataki.. Nah ini pokoknya pas banget berarti ya.. Kok.. Kemasannya bagus banget sih Neng.. Buat beras.. Iya dong.. Spesial lah.. Spesial sih.. Oh ini beras merahnya.. Iya.. Ini ada.. Ini beras.. Mentik susu organiknya.. Oh thank you.. Nanti dicoba.. Setelah.. Anda pulang.. Kemasakan suamiku.. Ya gitulah nih.. Neng tizen.. Jangan lupa ya.. Di subscribe.. Yes.. You should.. Harus.. Udin.. Yeay.. Terima kasih..